Halo, CUTU TV, kembali lagi kami menyampaikan kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif terkini. Kemewahan menjadi poin plus yang ditawarkan Wuling Motors pada mobil listrik terbarunya, Wuling Cloud AV. Mobil listrik ini hadir dengan bantul sebesar Rp 398,8 juta on the road, Jakarta. Biasanya mewah selalu disandingkan dengan penyamanan, artinya ada penyamanan yang diberikan Cloud AV ini dibalik fitur mewah dan berteknologi tinggi yang memang dihadirkan buat pengemudi dan penumpang. Wuling memberikan tagline buat Cloud AV, yakni Driving the Future of Comfort, yang memang ada penekanan pada sisi kenyamanan bergedara dan duduk sebagai penumpang. Bicara kenyamanan, tentu tersedia pada apa yang ada di dalam kabin ini. Bagian yang menarik perhatian adalah jog dengan bantul kulit yang dinamakan ergonomik Italian Bubble Style. Jog ini terinspirasi oleh desain sofa bergaya Italia. Bangku Cloud AV dirancang dengan bantelah serupa sofa serta desain kulit sintetis berwarna hitam. Bagian depan bisa diatur secara elektrik buat mendapatkan posisi duduk terbaik. Jog sopir bisa diatur 6 arah, sedangkan jog penumpang bisa diatur 4 arah. Sedangkan di baris kedua, posisi sandaran jog bisa dimiringkan dan ada armrest di bagian tengah yang berpadu dengan cup holder. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Bagian jog masih bisa diatur menjadi mode sofa dengan kombinasi pengaturan antara kursi depan dan belakang. Mode ini bisa menjadi opsi buat beristirahat di dalam mobil saat dalam perjalanan jauh. Selain jog, nuansa mewah juga bisa dilihat pada tampilan dashboard. Head unit berukuran besar, panel instrumen hingga door trim. Dashboard mode rata dengan cup holder di bagian kanan kiri. Head unit berukuran 15,6i dengan kapabilitas pengaturan mobil dan sistem hiburan yang bisa terintegrasi dengan ponsel pintar. Sedangkan panel instrumen berukuran 8,8 inci. Trim model soft touch yang lembut dan berdidominasi warna gelap. Lingkar kemudi juga sudah lapis kulit yang lembut dengan beberapa tombol mode pengaturan. Dua tuas di belakang kemudi memiliki banyak tugas seperti sistem transmisi, lampu isyarat, dan juga wiper. Pemudi bisa diatur ketinggian dan jaraknya dengan pengemudi. Kapin Code EV juga dilengkapi dengan lampu ambien yang bisa disesuaikan dengan keinginan pengendara. Sekarang pemisah antara pengemudi dan penumpang depan dilengkapi dengan konsol penyimpanan barang, cup holder dan juga wireless charger. Dashboard terbilang sepi dari tombol-tombol karena semua pengaturan dipindahkan ke head unit di bagian tengah. Untuk pengendara yang terbiasa dengan tombol analog, perlu beradaptasi khusus untuk melakukan pengaturan seperti sistem hiburan, AC, atau spion. Namun pengaturan bisa tidak mudah dengan fitur perintah suara berbahasa Indonesia. Kenyamanan juga sampai pada baris kedua, dengan leg dan headroom yang cukup luas. Bagian belakang juga mendapatkan ventilasi AC yang bisa diatur levelnya. Hanya saja suara dari luar masih sedikit terdengar sampai kegelangan kabin. Wuling Code EV sendiri belum dilengkapi dengan sunroof atau panoramic roof. Nah, bagaimana menurut sobat CO2TV mengenai mobil distrik Wuling Code EV tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video yang terbaru selanjutnya. Kami CO2TV, pamit untuk diri terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!